. Manajemen Hotel Mercure Jayapura membuka menu jurnalis dengan membuka ruang untuk pekerjaan jurnalis di resto yang berada di lantai 3 Hotel Mercure Jayapura. Di Hotel Mercure Jayapura ini ada menu jurnalis yang baru di launching. Tujuannya sebenarnya pihak Hotel Mercure ingin ketemu dengan para wartawan atau jurnalis media selama ini mereka sering kumpul di salah satu warung ataupun kafe. Media juga sangat membantu dalam urusan marketing ataupun produk-produk di hotel. Akhirnya pihak hotel memputuskan untuk memberikan menu-menu yang memang pas di kantong para wartawan media ini. Selain juga areanya juga pas karena di teras bisa smoking atau merokok, juga ada colokan untuk kerja dan juga ada restroom dan musola di sini. Bagi yang umat muslim nanti untuk tetap bisa sholat ataupun sembahyang. Dan juga ke kamar kecil untuk tetap bisa bekerja sementara berada di dalam teras resto netbook Jayapura. Menunya memang manajemen Hotel Mercure bikin agak unik-unik. Ada nasi goreng media dan juga mie goreng editor atau sebaliknya ada mie goreng editor dan nasi goreng media. Dan harganya sangat terjangkau. Kalau minuman ada kopi baja hitam, terus teh panas maupun dingin, cukup 10.000 rupiah saja. Dan juga ada kopasus, kopi dan juga ada susunya, cukup 15.000 saja dan semuanya ini hitung net. Tidak ada bayaran pajak dan servis, hotel yang akan kafer semua. Ada singkong goreng Mercure Jayapura. Supaya keren begitu juga, ada pisang goreng yang khas dari Jayapura dan beberapa menu yang lain. Mau jam pagi silakan di restoran. Tapi kalaupun siang, sore sampai malam mau melakukan pekerjaan di sini silakan. Pihak manajemen juga masih buka restoran hotel Mercure 24 jam. Saat jam 11 malam pasti, dikurangi beberapa lampu, terus hotel ada tim yang standby. Mengingat hotel juga jualan di kamar, untuk servis makannya tetap. Maka untuk itu wartawan media yang mau menghabiskan waktu bekerja, tentunya dipersilakan. Di Mercure Jayapura, ini ada menu jurnalis yang baru kita launching. Tujuannya apa sebenarnya? Nah, saat saya ketemu dengan rekan-rekan jurnalis, media ataupun wartawan. Nah, selama ini beliau-beliau ini ngumpul di salah satu warung ataupun kafe. Nah, setelah itu kita ada tercetus ide ya. Mengapa sih tidak di terasnya Resto Mercure Jayapura? Nah, dari situlah saya juga perpikiran bahwa jurnalis ataupun wartawan atau media itu saya lihat kerjanya kan memang di lapangan ya. Panas-panas dan sebagainya. Ada yang baru dari mana? Pantai dan sebagainya meliput siang, malam. Nah, kenapa kita nggak bantu untuk memberikan tempat yang pas ya, sesuai dengan kebutuhan ya, niche-nya. Niche-nya adalah bila yang merokok, siap di outdoor. Terus perlu colokan untuk utamanya untuk bekerja. Dan juga menu-menunya kita sesuaikan dengan ramah di kantong. Nah, maka dari situ kita di Mercure Jayapura ini merangkul untuk rekan-rekan, media, sebagai juga kita ingin dekat ya dengan para rekan-rekan media ini. Karena, terus terang juga, media juga sangat membantu dalam urusan marketing ataupun produk-produk di hotel. Betul sih. Harapannya adalah tentunya Mercure Jayapura bisa lebih dekat dengan para rekan-rekan media, jurnalis di Jayapura. Dan, mudah-mudahan ini juga menjadikan berkah ya. Berkah yang melakukan pekerjaan di teras ini maupun berkah buat tim ataupun hotel dan juga yang punya hotel di sini. Harapannya adalah tentunya Mercure Jayapura bisa lebih dekat dengan para wartawan media, jurnalis di Jayapura. Semoga dengan melakukan pekerjaan di teras hotel Mercure Jayapura, membawa berkat untuk manajemen hotel dan membawa semangat buat kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!